Intro Meski tidak ada satupun lembaga sains yang mampu memprediksi kapan dan dimana terjadinya gempa dan tsunami Namun, ada sebuah makhluk laut dalam yang memiliki kemampuan luar biasa dan sanggup memprediksi hadirnya gempa dan tsunami Tak hanya itu, makhluk ajaib ini bahkan memiliki keakuratan prediksi nyaris 100% Tingkat keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan keakuratan dari mesin seismograf ataupun pendeteksi tsunami konvensional Melansir dari jurnal presisi dalam artikel yang berjudul Jika ikan ini terlihat di pantai, segera kabur karena tsunami dasyat akan datang Makhluk tersebut adalah Orphys Spesies ikan laut dalam ini telah lama dipercaya dapat mendeteksi kehadiran bencana Ikan yang memiliki tubuh yang panjang menyerupai si serpen ini bahkan dianggap sebagai perwujudan naga air dalam mitologi Jepang Dan dijuluki Ryuguno Tsukai yang bermakna sang pembawa pesan raja laut Bukan tanpa alasan, Orphys mendapat julukan yang demikian Sejarah telah mencatat bahwa kemunculan ikan ini di pesisir pantai selalu disusul dengan kehadiran bencana dasyat Seperti gempa bumi, bahkan tsunami Perilaku Orphys yang terbilang sakti tersebut ternyata dapat dijelaskan dari kacamata sains Sebagai ikan laut dalam, Orphys tentu saja merasakan apabila terjadi pergerakan lempeng bumi dengan skala besar di dasar laut Pergerakan lempeng tersebut membuat Orphys gelisah dan akhirnya naik ke permukaan Artikel ini telah tayang di jurnal presisi dengan judul Jika ikan ini terlihat di pantai, segera kabur Karena tsunami dasyat akan datang Kemunculannya, kepermukaan pun dianggap sebagai pesan untuk umat manusia Bahwa ada bencana dasyat yang akan menerjang mereka Rahel Grant, seorang profesor biologi kelautan dari Universitas Anglia Ruskin di Cambridge Menunturkan bahwa perilaku ajaib dari Orphys tersebut dapat dibuktikan secara teoritis Kala jika gempa terjadi, akan ada penumpukan tekanan di bebatuan yang bisa menimbulkan muatan elektrostatis Dan menyebabkan ion bermuatan listrik lepas ke air Hal tersebut dapat menyebabkan pembentukan hidrogen peroksida Yang merupakan senyawa beracun Ion berbahaya tersebut dapat mengoksidasi bahan organik yang dapat membunuh ikan Sehingga memaksa mereka meninggalkan laut dalam dan naik ke permukaan Jadi, apabila melihat seekor Orphys berenang di perairan dangkal di dekat pantai Hubungi pihak berwajib dan bersegeralah mengungsi Karena tak lama setelahnya bencana dasyat akan datang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax